Baru siswa, kesebangunan segi 4 ya, kesebangunan segi 4 itu terjadi jika sudut-sudut yang seletaknya sama besar, dan perbandingan sisi-sisi yang seletaknya juga sama. Contoh, dua persegi panjang berikut, yaitu persegi panjang ABCD, dengan persegi panjang KLMN, kebetulan arahnya sudah sama, gampang. Maka sudut-sudutnya sama semua, A seletak dengan K, B seletak dengan L, C seletak dengan M, D seletak dengan N. Tapi tidak hanya itu saja, sebab bisa jadi nanti persegi panjangnya melebar, tapi harus diceritakan yang kedua ini, perbandingan sisi yang seletak juga sama, Artinya berlaku, selain sudutnya sama-besar, perbandingan sisi yang seletak sama, yaitu ini, AB dibanding BC, sama dengan KL dibagi LM. Bilih yang seletak ya, atau boleh juga, AD dibanding DC, AD dibanding DC, sama dengan KN dibanding NM. Jadi seimbang, ya, sebangun itu seimbang. Nah, lebih jelas dengan contoh soal berikut. Pada gambar di bawah ini, persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PBCQ. Diketahui ya, sudah diketahui sebangun. Jika AB 18, BC 12, 12, 18, hitunglah panjang CQ. Nah, karena ini sudah sebangun, anak-anak, maka, saya meletakkan setitik sudutnya adalah, persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang BCQP. Jadi, alas AB ini, seletak dengan BC. Terus, lebarnya ini, lebarnya DC, seletak dengan CQ. Gitu ya. CD, sekali lagi, CD, dengan QP. QP. Perhatikan, huruf-hurufnya harus seletak. Nah, kalau sudah, kemudian kita buat perbandingan. Karena diketahui sisi-sisinya, ya. Perbandingan sisi-sisinya ialah, AB dibanding BC, B banding BC, sama dengan BC dibanding CQ. Nanti, anak-anak, seletakkan, AB seletak dengan BC. BC seletak dengan CQ. Ini, kemudian di isi angkanya, AB 18, BC 12. BC 12 lagi, CQ ditanya. Maka CQ-nya adalah 12 x 12, 144, dibagi 18. Sama dengan 8. B banding. Bandsa dan 7. B Issame. FAD. Bandsa. Bandsami. Bā这个擦.